Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Agam Payama Di video kali ini saya akan bercerita Tentang pengalaman saya Yang pernah Dicuri oleh hantu dingdong Pada saat itu Suatu hari saya bermain Dan bermain dengan teman-teman saya Teman-teman saya Sudah senang sekali Bermain dengan saya Hingga akhirnya saya tidak menyadari Bahwa hari sudah Larut malam atau Sore Teman-teman saya mulai pulang Dan saya Saya tidak merasa hari itu Sudah mulai sore Pada akhirnya Saya sendirian di pojok Di pojok sebuah Gudang atau bangunan Saya merasa sendiri Dan saya merasa nyaman Sampai-sampai orang tua saya Mencari keberadaan saya Nenek saya juga mencari Hampir Mau maghrib Saya belum pulang Dan akhirnya Nenek saya Membacakan surat yasin Surat ayat kursi Surat al-fatihkah Agar saya bisa pulang Dan saya pun mau pulang Diajak nenek saya Sampai di rumah Saya bercerita Dan Nenek saya bilang Bahwa saya Dicuri Dicuri oleh Hantu dingdong Atau hantu Sandiolo Yang menyembunyikan Anak kecil Bermain Sampai larut malam Setelah itu Saya beranjak Mandi Saya mandi Dan sampai Akhirnya Sebakda maghrib Saya sudah Berpakaian rapi Terus Saya diceritain Nenek saya Tentang hantu Sandiolo Yang suka Mencuri Anak kecil Pesan yang disampaikan Di video ini Adalah Jangan sampai Bermain Sampai larut malam Karena Hantu-hantu itu Bisa menculik Kalian Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Sampai jumpa